Hai Oke kita lanjut untuk eksekusi berikutnya di channel iman digital seperti biasa ini Sony A72 cuma beda kejala cuma kasusnya sama jadi on sama sekali enggak ada pergerakan tahun-tahun error aturnya tetap nutup kalau biasanya kan begitu di on kan dia ada pergerakan dengan shatter cepat cepat gitu semua ini sama sekali mati eh sama sekali nggak ada pergerakan maaf dan tanpa tekan tombol terkadang ada tanpa menggunakan error baru pencet tombol shatter ada juga saat di on kan langsung ceklek-celek error ada juga saat di on kan ada surah krak-krak itu juga error tapi ini beda lagi begitu di on sama sekali nggak ada pergerakan langsung error aja ini modennya lgd ya saya enggak tahu ini tombol-tombolnya fungsi atau enggak oke di sering sekali Sony A7 tuh masalahnya ini aku juga belum tahu masalahnya dimana kita coba pelajari kita eksekusi aja ini jam setah lima jam hampir jam limaan ya jam lima pagi tadi eksekusi lagi kamera beberapa sama lensa-lensa dari jam 2 ada lensa-lensa Nikon tadi ada dua sama Nikon di 7100 juga ada video ini juga sudah saya upload mungkin ya ya tadi apa itu masih proses jadi saya eksekusi pagi ini tuh 1234 ada empat ya Nikon 7100 dua lensa sama Sony A72 eh ada tiga dari pagi ada Nikon D3200 juga ada jadi Nikon D7100 tuh seter plate nya itu yang error terus yang 3200 ini tidak tutupnya ya ini ada tutupnya 3200 juga error macet rata-rata error ya biasa kamera lalu kerja sih jadi ini saya terpaksa rata-rata akhir-akhir ini harus bawa pulang kerjaan karena yang masuk itu luar biasa banyak yang masuk itu perharinya bisa rata-rata 15 unit kalau tak kerja ya tiga tiga sampai lima unit saja sih sedangkan sisanya kan pasti numpuk-numpuk ya soalnya antrianya itu masih ada sekitar hampir empat puluhan tadi tak itu ada tiga puluh tujuh itu tiga puluh enam bayangkan jadi yang masuk serviskan itu ya lima sampai 15 kalau minggu pasti libur di Seninnya itu masih lebih ramai hal seri Senin biasanya gitu apakah numpuk-numpuk ini sehari bawa pulang sehari istirahat salih bawa pulang kayak gitu Hai dayu tidur yang lebih awal bangun jam 2 dan jam 3 selanjutnya eksekusi yang seperti inilah perjuangannya dos perbaikan kamera karena memang servis kamera itu enggak mudah makanya masih sedikit yang bisa untuk perbaikan kamera ya stabilizer oke enggak ada masalah saya sebulan itu minimal tuh 100 rata-rata di atas 100 sih 125 130 150 unit servisannya masuk di makan agak luar biasa ini agak numpuk-numpuk ini selesai nggak selesai takut saya sendiri ya kalau belum bersaya dengan orang lain Hai orang lain itu ya dianggap teman ternyata enggak seperti temen malah kita lebih kena ikas lebih mahal kalau rusak malah lebih farah nanti harus saya malah enggak enggak juga udahlah selesai nggak selesai takut saya sendiri kalau mau ya sabar kalau nggak mau atau buru-buru minta cepet tak suruh bawa pulang lagi bukan bisa nolak reseki tapi ya harus adil dengan yang sudah masuk duluan ngantri paketan paketan luar jawa paling baiknya itu nggak heran kita beri kalau belum masuk lebih dari 5-5 error ya Tau kenapa apa sebabnya ini sudah pernah ganti ya breksibelnya ya breksibelnya masih aman kalau tidak sesuai ini ini baca beda-beda lagi di kalau kalian mau ngikutin boleh tapi harus dihafalin ya soal berarti ada yang panjang ada yang beda-beda yang kasar seperti itu kita cek kayak tes terutama segituannya ya kata pakai grahster ini untuk saaturnya agih santar ini sering banget Hai dengai siapa namanya ini sering aku sering gantinya sini di kasih mpcasnya untuk menggeraknya ini remaja Oke dugaan kuat emang di sini sedimen buatnya tak tersekusi aja langsung cuma karena durasi ya aku udah bisa ngerekam untuk proses repairnya ini jadi nanti kalau sudah tak berbagi langsung tak coba dalam wadi seperti ini kalau berhasil berarti nanti langsung buka langsung otomatis on udah bisa ya jadi mohon maaf saya bisa menampilkan proses pengerjaan nih Oke saya melakukan kipasnya saya siapkan alat-alatnya ada blower ada solder Oke ini saya pause dulu saya pause dulu untuk pengerjaannya ini mungkin durasi tersingkat untuk pengerjaan mainboardnya ini ya tapi sebenarnya lebih lama cuma realnya kan lama cuma untuk mempersingkat waktu saya enggak daripada bongkar pasang-bongkar pasang mungkin enggak tak rekam ya lebih cepet aja nanti kalau udah sudah saya perbaiki nanti tak coba kondisinya tetap jadi langsung berhasil gitu aja mudah-mudahan seperti itu Oke kita pause dulu Hai Oke ini data kipar and botnya yang saya rasa untuk pemerjaannya lebih singkat ya kita coba dulu mudah-mudahan ini belum tak kita coba ya jadi mungkin masih nutup jadi aku belum tahu semoga aja berhasil kembali mati ya non-bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah telah pentingnya doa kawan-kawan Oke ini modenya berarti mode terusan ini motor kontinus ya kita yang single auto Oke aman ya sekarang tadi yang modenya LCD ya nggak tahu eh buka tiga oke normal kalau dimatiin dia harus buka kalau yang dia tujuh empat itu ada fiturnya nutup shutter ya guys kalau dia 72 itu bermasalah berarti kalau pasti matikan kok nutup ya kita tutup dulu kita lagi Hai jadi memang ini bukan video tutorial ya jadi maaf Nara ini setelah video untuk promosi kalau diilmah digital itu bisa memperbaiki kasus-kasus video seperti ini jadi karena enggak perlu komplain gak ada gunanya videonya gitu ada itu tetapi saya enggak menutup notofi karena maksudnya seperti ini iya kan jadi ada yang full summer VK nya ya kayak mungkin cara ganti shatter ganti black yang gitu kalau ini kalau enggak ada skill atau kalian khusus resikonya bisa tinggi sekali jadi lebih baik enggak tak videokan karena kalau diikuti resiko gagal atau servis di servis sendirilah setelah untuk pemula rata-rata itu biasanya 90% akan gagal rusak makin parah Hai di saran saya ya udah videonya seperti ini aja deh kalau ada apa-apa tinggal konsultasi boleh nanti WS aja W atau komentar aja misal apa-apa besok Hai ini tadi juga udah semetak tinggal setelah sebentar sebentar jadi waktu tak pause tak stop dulu durasinya tadi setelah beberapa ini sebenarnya komentar lama durasinya semak dalam upload video kan enggak perlu lama-lama bosen orang melihat video seperti kalau video hiburan ya guys kalau video hiburan ini lama enggak apa-apa kalian benar-benar video hiburan jadi enggak perlu lama-lama masih yang tadi 42 menit untuk yang percantan blade nikon di 7100 tadi Hai boleh mau diikuti cuma saran saya kalau bisa jangan bahwa ketukang dengan servis aja Hai di kalian cukup tahu lah yang rusak ada di mana begitu jadi enggak harus dipraktekan sendiri karena rata-rata dia di YouTube harus diikuti itu kebanyakan yang kebanyakan gagal gagalnya kenapa karena kan pasti kita mau ikuti video itu kan kita dasarnya kan enggak ada hanya modal YouTube gitu juga misalnya nah belajar dari modal YouTube belum tuh langsung berhasil gagal udah biasa asal mau nanggung resiko enggak papa ya resiko-resiko mati resiko malah tambah rusak parah enggak apa kalau mau ambil resiko nanti kalau udah rusak parah malah menyerah dah tinggal bahwa tukang service tentu kayaknya yang harusnya katakanlah 500 atau dibawah 1 juta ya bisa membengkak jadi atas 1 juta apalagi kalau sampai ternyata main buatnya rusak banyak yang main asal congker main asal buka ternyata malah salah jadi rusak parah tuh udah gak kentung korban-korban warna praktek itu sering dapet kayak gitu ya Hai pengennya murah mirip hemat dengan modal YouTube belikan seberapa sendiri akhirnya bukannya jadi malah lebih parah rusaknya dan saat ke teknisi malah nambah ya yang lebih mahal nah yang rugi siapanya kalian sendiri ruginya yaitu mampu jangan seharusnya seharusnya mungkin katakanlah 500 jadi 1 juta bisa lebih ini kalau sampai ganti main buatkan harga main buatnya aja kan udah 4 jutaan ya ya tinggal kira-kira sendiri lebih sama jasanya prosesnya yang lain-lain gitu Hai nih hati-hati saya bukan menakut-nakuti ya karena itu mumpung belum kejadian jadi saran saya janganlah video ini bukan video tutorial sekali lagi bukan video tutorial jadi kalau mau diikuti silahkan tapi saya tidak mau menanggung resikonya resiko tetap saya tanggung sendiri saya tidak tanggung jawab kalau ada apa-apa enggak mau selain enggak ada yang bilang itu ternyata videonya bohongan itu videonya bohong itu videonya enggak adil terserah sudah bilang ini bukan video tutorial tahun kan Hai ayah Bismillahirrahmanirrahim Oke ini modenya kontinus terus Oke ini masih normal semua kanan kiri turun naik muter kanan muter kiri FNN terus Scroll sini geser kanan kiri Oke sekarang depan sini naik turun bisa Hai play Oke di layar keadaan memory terus modenya PA SM Oke lancar ya semuanya enggak ada masalah kita coba mode findernya cek Hai tadi salah modelnya di LCD aja sih dapat auto nyala ya tuh ada tulisannya Oke misi kita tutup dicek kalau belet bermasalah tuh di atas sini bocor dan gitu aman biasanya ada yang bocor itu cahayanya jatuh 8000 Oke ini isonya diturunkan aja nanti ada yang bocor enggak 5000 amannya bletnya enggak ada yang bocor kalau blet bermasalah itu di atas 2000 biasanya itu ada cahaya yang enggak rata jadi ada yang masuk gitu jadi bletnya itu bermasalah mungkin kita kita cek juga namanya polas bersih ini kenapa biru ya karena ini dan cornya kan harinya kan ada lensanya kan namanya ini ada agak fitnet juga ini kan ya karena ini kan pentingnya permukaan yang sudut-sudut ikan beda nah ini udah beda cahayanya yang masuk ada harus ada lensanya ini kan makan agak item nah kalau dibalik gini ya yang kita punya sebelah sini nah kan ini cahaya dengan beda Oke saya rasa video seperti ini aja ya nggak salah lama-lama saya anggap sudah berhasil jangan lupa like dan subscribe untuk tanya-tanya atau mau komentar tentang cara servisnya atau alamat dimana atau konsultasi lah pokoknya apapun seputar kamera bisa ada cat atau di WA saja Oke terima kasih telah mengikuti channel ilmuah digital pagi ini hari hari apa ya hari Kamis hari Kamis 29 September jam ini jam berapa ya jam 6 mungkin jadi jam 2 sore Oke terima kasih yang lain kali jangan lupa like dan subscribe bye bye